Kementerian Kesehatan menyatakan menemukan 2 pasien COVID-19 terkonfirmasi varian COVID-19 omikron di Indonesia. Dengan penambahan ini sudah ada 3 orang yang terkonfirmasi varian omikron di Indonesia. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan 2 pasien tersebut berasal dari 5 kasus probable omikron. Kelima kasus itu terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. 2 pasien yang terkonfirmasi omikron berusia 42 tahun berinisial di IKWJ yang sebelumnya melakukan perjalanan ke Amerika Selatan. Pasien kedua berinisial M berusia 50 tahun dan terpapar omikron sepulang dari Inggris. Kedua pasien ini menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran. Sebelumnya Kemenkes telah mengumumkan pasien pertama yang terinfeksi omikron berinisial N. dan pekerja kebersihan di Wisma Atlet. Dari kasus pertama Kemenkes telah melakukan penelusuran kepada 60 orang dan menemukan 10 orang terkonfirmasi COVID-19. Meski demikian belum dapat dipastikan varian omikron yang menjangkiti 10 orang itu. makanan ayat pengukron ber SATUVno bisa uzak python. makanan